Es krim umumnya terbuat dari aneka jenis buah, coklat, hingga olahan susu. Namun apa jadinya jika es krim terbuat dari ikan pindang? Nah, sejumlah siswa SMA di Lamongan memanfaatkan ikan pindang sebagai bahan dasar membuat es krim. Meski terkesan aneh, namun produk yang dihasilkan ternyata tidak kalah enaknya dengan es krim pada umumnya. Bahkan, mereka menyabet juara satu dalam kompetisi bisnis tingkat SMA. Bila kita mendengar kata es krim, yang ada di benak kita pasti olahan susu dicampur buah maupun coklat, manis, dan lumer di mulut. Namun, apa jadinya bila kita mendengar kata es krim ikan pindang? Hmm, pastinya membuat dahi kita berkerut penasaran. Ya, di tangan sejumlah siswa SMA Mazra Atul Ulum Paciran Lamongan, ikan pindang yang biasanya dikonsumsi sebagai lauk justru dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan es krim. Lalu, bagaimana dengan rasanya? Yang jelas, mempunyai cita rasa yang unik dibanding es krim pada umumnya. Untuk membuat olahan yang satu ini, tak ada bedanya dengan lazimnya membuat es krim. Yang membedakan hanya pengolahan awal ikan pindang segar, hingga menjadi bahan siap pakai. Pertama, ikan pindang atau ikan layang yang sudah dibersihkan durinya, diberi rempah-rempah dan dikukus. Hal ini untuk mengurangi bau amis ikan. Selanjutnya, di blender hingga halus. Setelah itu dicampur dengan adonan yang terdiri dari gula jawa, vanila, garam, tepung maizena, dan diaduk hingga merata. Adonan yang sudah rata, dipanaskan dengan oven, selanjutnya didinginkan hingga beku. Dan es krim ikan pindang pun siap disajikan. Sementara ide pembuatan es krim ini, selain memanfaatkan hasil laut berupa ikan pindang yang melimpah di lamongan, sekaligus memperkenalkan makanan yang bergizi, namun penyajiannya mampu menarik generasi muda. Karena ikan layang di daerah kami sangatlah melimpah, dan ikan layang juga sangatlah tinggi kayak akan proteinnya. Meski hasil akhirnya es krim, namun es krim ikan pindang ini mempunyai kelebihan pada kandungan gizinya dibanding es krim pada umumnya. Sampai saya berkeinginan untuk mengangkat derajat petani, terutama petani nelayan dan tenggula nelayan, ingin memamurkan ke tenggula-tenggula ikan. Dengan karyanya ini, para siswa berhasil meraih juara satu dalam kompetisi Business Plan Competition tingkat SMA Sejatim dan Bali tahun 2017 ini. Miftahul Arif, Lamongan